selamat menikmati 1 pembelajaran 4 Dayu, Edo, Siti dan Lani sedang mendiskusikan sebuah bunga mereka sedang membicarakan bunga melati teman-teman, kalian tentu tahu bagaimana bunga melati teman-teman, coba amati bunga melati yang ada di gambar apa saja ciri pada bunga melati diantaranya adalah yang pertama bunga melati memiliki ukuran kecil dan berwarna putih bunga melati juga memiliki keistimewaan yaitu baunya yang sangat harun bunga melati banyak digunakan oleh suku-suku yang ada di Indonesia biasanya bunga melati ini digunakan untuk acara pernikahan dan digunakan untuk kegiatan parian di suku-suku di Indonesia setelah berdiskusi mereka memerankan karakter yang ada pada dongeng nanti teman-teman bisa mencari karakter-karakter apa saja yang ada pada dongeng yang mereka perankan oke, kita simak dongeng mereka teman-teman bunga melati yang baik hati di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini hei lihat bunga melati itu warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini hmm aroma melati memang harum aku sangat menyukainya aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu iya padahal dirimu berbunga kecil berdaun besar dan berbatang keras walaupun engkau harum namun mudah layu jika dijadikan pajalan di pas bunga karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu di pajang di sana bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merba udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerjaan menjadi senang mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga merati sangat wangi sekali kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga merati itu justru harus disyukuri ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang kumbang maafkan aku melati aku juga mau minta maaf melati selama ini aku iri padamu ternyata keberadaan sangat bermanfaat untuk kami selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati aku minta maaf ya aku sudah memaafkan karya teman-teman sekarang kita bisa berteman tanpa ada persangka buruk ada tantangan buat teman-teman yang pertama carilah tokoh dalam dongeng tersebut yang kedua sebutkan karakter pada masing-masing tokoh teman-teman tentunya masih ingat salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan di rumah dayu senang memelihara tanaman terutama bunga yang ada di dalam pot banyak sekali bunga-bunga yang ditanam dayu di rumahnya suatu hari dayu tidak sengaja memecahkan pot bunga yang menjadi kesayangan mamanya sebenarnya dayu ingin meminta maaf kepada mamanya tapi dayu merasa takut sekali kalau nanti mamanya memarahinnya teman-teman apakah teman-teman pernah melakukan kesalahan seperti itu lalu apa yang teman-teman lakukan setelah melakukan kesalahan ya betul sekali teman-teman harus meminta maaf atas kesalahan yang teman-teman lakukan dengan meminta maaf maka kita akan merasa sangat legah dan hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik lagi meminta maaf itu memerlukan keberanian anak-anak hebat pasti berani untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan selain menghasilkan oksigen tumbuhan juga untuk tempat berteduk di bawah pohon yang rindang kita akan terasa secuk dan segar kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari di bawah pohon yang rindang Dayu dan teman-teman bermain olahraga di lapangan karena lapangan Dayu banyak pohon yang rindang ayo kita berolahraga bersama mari ikuti gerakan Bu Iva selamat menikmati selamat berjumpa kembali teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati